hai 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 Welcome back to San Maggi Tosaki channel nanti guys ini unboxing sama story type story ya nanti aku dapat benda ini tuh awalnya karena ngondok ngondok kenapa karena aku ketinggalan Facebook ragu-ragu mau beli harusnya harganya itu di pasaran tuh 700.000 tapi karena aku lihat di versinya dia edis live-nya dia itu 630 mau tak beli aku bingung akhirnya aku eh kalau 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 terus aku mau beli kalau pas itu cek tiga jam dua jam apa satu jam itu aku lupa 1-2 jam akhirnya harganya naik jadi 660 aku ngondok guys dan di live aku chat orangnya sampe an an loh harganya ganti harga ya iya katanya yaudah aku gak mau beli tetepan ngotot sampai akhirnya maleman guys maleman dan aku akhirnya nemu fesil fesilnya dan aku dapat harga 570 sepian aku biakin ya jadi barangnya apakah ini barangnya barangnya adalah barang Hai nois emang uum om bespam jadi ini pompa Asia jadi kenapa aku aku sudah mulai persiapan untuk beli barang-barangnya Jun Jun nanti jadi ini aku tunjukkan harganya dan barangnya hari ini baru sampai cuma aku tadi enggak sempat apa unboxing di awal ya jadi harganya enam ratus enam belas dipotong diskon 40.000 jadi lima ratus oh 76 Hai official thank you jadi harganya begini Hai aku dapatnya Hai gini 500.000 �au dipotong dibeli di Tik Tok Ya lebih murah tik-tok wave sail ya sekarang lagi murah di tiktok ya tiktok 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 nah jadi tadi sebenarnya packingnya aman banget guys bukan packing gini aja jadi ada packing dosenya terus juga bergab jadi sudah aku buka nanti mau unboxing cuma gak ada gak ada handphone terus kesusu juga kepo yaudah tapi aku belum buka dalemnya ini aku buka ya ini tampak depannya tampak sampingnya sampingnya gini ini tampak belakangnya tampak atas oke ya sekitar saja ya tampak berlama-lama kita buka tadi sudah ada intip bentar cuma tak balik lagi karena aku males muka isinya guys tentong heron yaudah kita ambilin dulu ya itu emang kita lebih itu tampak charger iya ini ada charger nya charger nya sudah type C ya guys type C itu type A itu type C jujur aku tak gaji guys soalnya setau ku micro USB sekarang kok canggih type C ya aku gak tau ya emang ada tulisannya micro USB ya setau ku yang mempunyai micro USB soalnya sekarang masih canggih ternyata jadi type C guys gak ada sih USB power cord tuh tulisannya wah listen tuh ngaku guys udah type C guys sama ngaku power main garansi 2 tahun dual model LED display super silent mekanik PPSU soft message USB power cord terus itu tuh nah ini kalau berlama-lama nah ini kita dapet peralatannya terus charger tadi sini charger di gondol sih charger maklum bujuku lagi-lagi tab sih terus buku panduan ini buku panduan nama buku buku garansi ya buku pandu itu nah itu garansi enggak ini special edition special edition Nagita sama Aurel oh ada Nagita sama Aurel kita dapet stikernya oh bentar ini ada kartu garansinya disini guys oh ini ini kartu garansi ada kartu garansinya ini disini jadi ini ada kartu garansi sama buku panduannya dapet buku panduan kartu garansi sama buku panduan jadi satu sama buku kartu garansi ya bukan buku panduan dapet kartu garansi terus ini special edition dari MAMUU terus itu dapet POOTS kita ada perlengkapan aksi eh perlengkapan pompa nanti kita dapet pompa banyak kalau pompa botol apa ini ya nama nih corong nih terus ini ada nganu eh apa niple apa niple dote niple gayan ini aku ngomong niple masih ngurus ya guys nah ini sampai terpisah ya ini ini oh ini ada nganu eh guys bawahnya ini ada ini nah wah ini apa ya oh ini buat sini guys terus ini ada ini PPSU ya terus isinya 260 mili botolnya sini ada dotnya dot dot dos itu kesincara lama nih dot lah ini gini cara lama pake dot eh pake dot pake apa godok ya ya dulu aku ya dia itu misi pakai godok tapi sekarang sekarang ada cara baru mau main milenial enggak mau gotok menggotok Oh ini ternyata buat ini Oh Allah cadangan guys Sorry lemot terus ini mesin ini dibuka deh nanti ya nanti mau dipakai ini dibuka nah ini dibuka ini kayak dia fagmanya ini bisa pakai eh mau bisa pakai ya khatmanya pos ini ini nyampe jadi itu nganceng nong nah di isinya cuma gini aja masuknya apa? masuknya apa? lho DE kan enggak enggak, lho DE itu kayak dia fakma itu apa, kayak nyedot gitu loh guys, jadi DE itu biar susunya itu enggak masuk ke sini oh iya iya gitu guys, nah gitu tinggal nanti ini dipasang lebih gini aja ya guys malu cahaya, ya gini kan jadi asumsi ini si susu ini si susu, terus ini masukkan gini terus nanti intinya tuh tinggal dinyalakan nah kan ini enggak peguin guys enggak peguin enggak peguin oh iya guys enggak peguin enggak peguin soalan ya nah ini terus ini ada plus plus L1 DKK, oke guys karena enggak punya peragaan enggak punya peragaan yaudah kita mampuin aja ini ya pancet lagi satu kali, nah ini mode apa ngambil air susu gitu lah guys, terus pancet lagi satu kali nah ini mode nah ini mode midget ambil air susu gitu lah intinya berarti harus dipegangi terus ya terus matiinnya ditahan lama kayak gitu guys ya seperti itulah guys ya ya begitulah ceritanya jadi yang bisa di steril dicuci jangan mesinnya diikut dicuci ya guys jadi yang dicuci itu cuma diafakman yang dicuci itu botol iya iya ini semua bisa dicuci kecuali ini mesin iuh penceng guys habis dipakai jadi semua bisa dicuci kecuali si mesin ini si mesin ini nanti si ini ya enggak bisa dicuci yang silikon-silikon dari karet ini cuma boleh 10 detik aja biar nggak molor nanti dicelup terus langsung tarik gitu abang enak digodok iya enak digodok eh direndam di UV tapi enggak hmm untuk sementara belum ada tulisannya guys disini kalau di UV jadi ini hanya tulisannya kalau yang apa oh iya ini guys ada mode pijat tang mode pijat mode pijat ambil mode vakum ya di sini ini loh iya ini aku petunjuk yang ini kah iya buat iya buat orang pembaca cepat ini iya kayak gini jadi ini cara serialisasi ini ini ditulis 6 bagian 6 bagian beban karet seperti valve diafakma bantal silikon dengan air hangat selama 10 detik terus untuk beban plastik seperti botol corong rendam air panas selama 3 menit jangan merebus perempat kompat karena dapat merusak jadi gak boleh direbus kalau di UV seharusnya boleh tapi aku gak tahu nanti aku liat lagi lah biar yang kuing liat lagi lah ya iyalah aku jenis belajar kayaknya juga cuma tukang produksi aja ingat aku adalah pembaca cepat jadi jadi itu guys ceritanya apa memakai bomba asli dan kelemahannya sih untuk sementara tak liat ini harus dipegang ya guys ya jadi gak bisa dilepas tapi aku gak tahu harus dihasil kayak apa saya bisa nyapit jadi gak usah dipegang tapi untuk sementara ini harus dipegang jadi kita pegangi gini tapi pastinya gak lama ya 10 15 menit aku spitos guys yowes itu aja unboxing pompa breast pump dari Manu nanti kalau ada apa kalau misalnya tanganku gatel lagi dan nanti aku review lagi ya tadaaa thank you guys gak ada susu yang diperagakan hehehe buhay hehehe buhay hehehe buhay hehehe buhay terima kasih